Memasuki berita yang pertama, kebakaran hutan kebun lahan atau karhutlah kembali terpantau. Kali ini terjadi di Desa Lubukaret, Kecamatan Suwak, Tapeh, Kabupaten Banyuasin. Lokasi kebakaran ditemukan petugas berada dekat dengan konsensi perkebunan. Karhutlah yang terjadi di Desa Lubukaret ini terpantau satelit dan patroli udara. Dari laporan tersebut, tim gabungan baik dari BPBD, TNI, Polri, Manggala, AGNI, dan juga masyarakat peduli api melakukan pengecekan di lokasi. Kelaksana BPBD Banyuasin Alpian mengungkapkan adanya laporan terjadinya karhutlah di Desa Lubukaret, Kecamatan Suwak, Tapeh, Kabupaten Banyuasin. Langsung dilakukan penanganan dengan menerjunkan tim gabungan. Karena sulitnya medan yang harus dijangkau sehingga tim cukup lama tiba di lokasi kebakaran. Tim yang sudah sampai langsung melakukan pemadaman dan hingga kini masih belum bisa dipastikan beberapa lebar hutan yang terbakar. Alpian kemudian mendeteksi jika lokasi kebakaran berada dekat dengan lokasi konsensi lahan keperkebunan milik perusahaan. Biasanya banyak terdapat lahan rawa yang dapat dijadikan warga lahan pertanian dengan sistem yang akrab disebut sonor. Ada yang bawa rasa nyaman, ada yang bumpung rokok. Bahkan bisa saja ini memang sudah masuk kemarau mereka masyarakat yang ingin bercocok tanam. Jadi sistem sonor ini. Sistem sonor ini memang sudah kebiasaan masyarakat? Ya biasanya ini dikosikan kemarau ya. Masyarakat masyarakat yang di pinggiran-pinggiran rawa-rawa maupun sungai-sungai ini yang paling cepat. Kalau dibuka kan mereka tidak punya alat pertanian yang cukup. Nah dibakar langsung dikembangkan. Sulaiman Pal TV